Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua yang terhormat Bapak Ibu evaluator yang terhormat rekan-rekan pemateri dan arah sumber serta peserta kegiatan seminar nasional Lidkayasa yang ketiga pada kegiatan seminar Lidkayasa kita kali ini bertemakan kerja nyata teknisi Lidkayasa di masa pandemi baik Bapak Ibu serta seminar yang berbahagia sebelum kita mulai membacakan makalah presentasi saya saya perkenalkan diri saya dulu nama saya Ahmad Junaidi saya adalah pejabat fungsional Lidkayasa pelaksana lanjutan di Balai Besar penangkapan ikan Semarang untuk kegiatan seminar pada kali ini saya mengambil judul rancang bangun pembuatan lampu bawah air untuk kegiatan perikanan dimana kegiatan seminar internasional teknisi Lidkayasa yang ketiga dilaksanakan di Maros pada tanggal 30 Maret 2021 latar belakang untuk kegiatan rancang bangun ini adalah teknologi lampu bawah air banyak dimanfaatkan di dunia perikanan tidak hanya penangkapan ikan tetapi juga banyak kegiatan dari rekan-rekan belidaya yang membutuhkan lampu bawah air ataupun kegiatan diberikan tangkap meliputi perikanan bagan aplikasi pengoperasian untuk nelayan handline kemudian di rekan-rekan belidaya ada bautor fitoplankton kemudian untuk masyarakat umum ada dari pengopi ikan hias ada pun sebelum penggiatan ini atau penggiatan rancang ini kita laksanakan ada satu diskusi yang sifatnya non formal dari rekan-rekan pejabat fungsional perekayasa di WIW Semarang dengan stakeholder pembuat lampu LED konvensional yaitu lampu penerangan yang kita gunakan pada umumnya dimana inti dari diskusi tersebut adalah bagaimana mengubah lampu tersebut agar bisa menyala di bawah permukaan air dan kami selaku seorang teknisi legayasa yang tetapi ini diberikanan tangkap merasa kita tertantang untuk mewujudkan ide atau gagasan tersebut dari kegiatan diskusi tersebut kita tentukan tujuan dari kegiatan rancang bangun ini adalah bagaimana mengubah lampu yang digunakan untuk penerangan pada umumnya menjadi lampu yang bisa dinyalakan di bawah permukaan air dan juga mungkin dari hasil tersebut bisa dimanfaatkan bagaimana perikanan seperti penangkapan ikan, budidaya, peta plankton dan lain-lain Rancang bangunnya tahapan-tahapannya yang pertama perancangan dimana kita perancangan tentang lampunya sendiri kemudian perancangan tentang bentuk desain, perancangan tentang pelindung lampu dan pemberatnya kemudian setelah proses perancangan selesai kita lakukan pengujian kedap air dimana pengujian kedap air ada di sekolah kolam maupun uji di perairan laut ini lama waktu proses pengerjaannya ada kurang lebih satu bulanan start kita mulai akhir Februari mungkin nanti selesai di minggu ketiga ataupun di akhir Maret 2021 dimana ini proses time schedule nya sama dengan minggu keempat adalah finishing untuk proses pengaplikasian di lapangan ini proses bahan dan alatnya dimana bahannya kita butuh lampu LED 50W dan lainnya seperti kabel, fitting, jack, ini ada besi stainless maupun besi hazard untuk rangka pelindungnya dan ini ada pemberatnya yang dari timbel kemudian ada peralatan pendukung lainnya resin, katalis, lem, tempul, jet block, resolasi, amplas kemudian ada peralatan perpengkelan, gunting, cutter, dan lain-lain ini kemudian ada perangkapan pendukung lainnya seperti molding, jetakan, kemudian wadah untuk adonan resin dan katalis dan proses pembuatannya pertama kita lakukan pemasangan sistem pemestirikan penyediaan media untuk pengecoran resin kemudian penyiapan kelengkapan lainnya semuanya proses selesai kita lakukan proses pengecoran di mana proses pengecoran ini bahan utamanya adalah resin dan katalis ini kita setting klistrikanya untuk fitting kita rangka di kabel kemudian selesai kita proses pelapisan permukaan lampu biar tidak kena resin pada saat pengecoran proses pembuatannya kita perlu perhatikan pada saat proses pengecoran di mana takaran perbandingan resin dan katalis untuk standar pembunahan itu 1 banding 500 1 kg resin 5 cc katalis mungkin untuk rekan-rekan yang di bagian sudah pernah melakukan pergiatan fiberglass mungkin beda asing dengan bahan resin dan katalis ini untuk kegiatan proses pembuatan rancang bangun ini kita butuhkan 900 gram resin 4 cc katalis ini kita aduk sampai rata setelah rata kita tuangkan dalam wadah atau cetakan molding yang telah kita siapkan kemudian ini kita tunggu proses pengeringan antara 12 sampai 24 jam ini proses pengecorannya ini wadah pengecorannya moldingnya ini hasilnya sudah jadi ini kita tempul untuk membuat rata atau presisi seluruh sisi setelah proses pengecoran ini pembuatan rangka pelindungnya tadi proses pengecoran selesai kita buat rangka pelindung rangka pelindung ini gunanya untuk melindungi lampu agar tidak terpentur dari benda keras sehingga bisa menyebabkan lampu pecah nah untuk bahan rangka pelindung sendiri kalau kita aplikasikan di perairan laut kita gunakan stainless steel namun jika kita operasikan di perairan danau ataupun perairan air tawar bisa kita gunakan besi eser atau besi yang kita gunakan untuk rangka-rangka bangunan rumah nah ini proses pembuatannya ini selesai ini bentuk rangka pelindungnya ini proses penggabungan setelah tadi proses pengecoran selesai pembuatan rangka pelindung selesai kita gabungkan dengan menambahkan pemberat pemberat yang kita gunakan kurang lebih 1,2 kg kenapa butuh pemberat karena lampu yang kita pakai adalah lampu yang kedap udara atau artinya dia punya buoyancy daya apung makanya kita butuh pemberat untuk menenggelamkan lampu tersebut ini awalnya lampu konvensional yang kita gunakan kita cor nah ini proses kita kasih pelindung dan ini adalah pemberatnya yang tadi timbul ini kita pilih karena banyak sekali teman-teman diberikan tangkap yang tidak asing dengan bentuk timbul yang digunakan untuk pembuatan jaring ini setelah selesai semua kita uji kedap nah ini media yang kita pakai adalah tembok yang media kolam yang berkurang 1 meter persegi kita lakukan selama 2 jam tidak ada masuk air kita gunakan lagi kita uji lagi di perairan laut ini kita lakukan selama 3 hari dan hasilnya lampu tetap menyala dan tidak ada air yang masuk ke dalam lampu nah ini kesimpulan dari kegiatan rancang bangun karena kita buat kita cor kemudian kita uji kedap selama 3 hari lampu masih tetap menyala bisa disimpulkan bahwa memang lampu penerangan yang bisa kita ubah menjadi lampu yang bisa dioperasikan di bawah permukaan air nah ini pemanfaatan lain bisa digunakan sebagai kegiatan berikanan tangkap kegiatan berikanan bergidaya maupun kegiatan masyarakat pada umumnya nah ini masih banyak kekurangan ya mungkin kita belum menemukan bentuk yang lebih sederhana lebih simpel dan kemudian dari proses kegiatan rancang bangun tersebut yang perlu diperhatikan dalam proses pengecoran berpaduan antara takaran resin dan katalis karena kalau lebih banyak resin katalisnya ataupun lebih sedikit bisa mempercepat ataupun memperlambat proses pengaringan resin tersebut nah ini terima kasih kepada kepala balai tim perjalanan yang bangun rekan-rekan workshop dan BPI atas dukungan saran masukan dan kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat dilaksana dengan lancar sukses itu memang perlu proses tanpa kita mau untuk bergerak memwujudkan ide gagasan kita tentunya tidak akan terwujud apa yang menjadi angan-angan ataupun ide kita tersebut tetap jaga protokol kesehatan salam sehat selalu semangat untuk teman-teman kecepat fungsional letka yasa matur sembah nuun